hai 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 teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat datang kembali dengan channel saya ira rahmula baik teman-temanku semuanya semoga teman-teman yang menonton video ini sehat-sehat semua ya Oh ya saya mau berbagi cerita keseruan saya di hari ini nah hari ini tuh Pak Su mau ngajak saya ikut kejatan memanah sebenarnya kejatan memanah ini sudah berlangsung sekian pekan namun as we know seperti kita ketahui Abang Ibrahim belakang kan habis melalui kegiatan pas penilaian akhir semester di sekolahnya so saya baru bisa nih ikut Pak Su menghadiri kegiatan memanah ini kegiatannya ini di daerah kebun cengkeh kurang lebih 15 menit dari rumah saya di Wayame deket kok apalagi kan melalui lagi-lagi melalui JMP jembatan merah putih nah ini ada informasi lengkap ya bagi teman-teman yang mau hadir nanti saya akan kasih informasi lengkapnya di deskripsi box Oke jadi jangan pernah untuk bosan baca-baca deskripsi jadi bisa teman-teman dapat informasi lebih akurat di sana Oh ya mungkin video ini bisa menggambarkan seperti apa alur perjalanan saya supaya teman-teman nanti akan hadir tidak nyasar karena hari ini Abang Ibrahim tadi ada kegiatan apa ya kayak sesi ambil foto untuk kepentingan pembuatan kalender 2021 di sekolahnya jadi kita datangnya agak telat sebenarnya sih jam 9 pagi ya udah start tapi kita datangnya jam 10 lewat ya karena itu tadi ada kegiatan di sekolahnya Abang Ibrahim Oh ya teman-temanku semuanya please dukung channel saya dengan cara subscribe like comment dan aktifkan notification bell nya agar teman-teman update lagi akan ada video apa lagi sih dari channel Ira Rahmola dan Alhamdulillah kita sudah sampai Mams teman-temanku semuanya stay tune ya di video ini Masya Allah luar biasa Hai Ayo teman-teman kita belajar bareng yuk umur berapa apapun Hayo jangan pernah malu bosen capek untuk belajar di usia berapapun jadi disini tuh kita dikasih nilai ya nilai ya itu sesuai dimana anak panah kita tertancap gitu kalau di tengah-tengah itu 10 selebihnya nanti ada enam lima tujuh tiga dan itulah nanti akan jadi skornya kita bagus juga sih kalau dibuat skor-skor begini agar kita tahu apakah sudah ada kemajuan apakah kita sudah semakin bisa atau tidak Alhamdulillah para pelatihnya semua atau kakak yang lebih senior ini udah lebih ngerti mau mana mau kok ajarin kita tuntun kita pokoknya seneng deh jadi teman-teman please hadir pekan depan rugi kalau tidak hadir beneran terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada pun beberapa manfaat dari memanah yaitu melatih konsentrasi melatih keseimbangan tubuh menguatkan otot tubuh bagian atas kemudian melatih daya fokus dan ternyata juga bisa bermanfaat untuk relaksasi kenapa karena saat melepaskan panah anak panah dan kita melihat busur terbang dan mendengar suratan pencapan anak panah kita ke target itu membantu menghilangkan stres bener juga sih saya pernah baca kalau ada hadis ya yang kurang lebih bunyinya bahwa intinya itu kita sebaiknya mengajar kanak-kanak kita itu berenang memanah dan berkuda dan alhamdulillah sekarang Abang Ibrahim sedang belajar memanah dan didampingi oleh Pak Su ayahnya Abang Ibrahim sebenarnya itu Abang Ibrahim itu sangat antusias pergi ke sini beneran sampai sebenarnya Pak Su ada kegiatan di kantor dibela-belain untuk bisa hadir ke sini karena selain memang ingin belajar memanah si Abang Ibrahimnya nggak berhenti tuh dari tadi di rumah mau ikut mau ikut mau ikut gitu jadi Alhamdulillah ya bisa tercapai terrealisasikan hari ini dan Abang Ibrahim pas nge-shoot pertama kali dia goal nggak goal pas di 10 sih tapi masuk di dalam lingkaran itu sudah buat dia bener-bener berbahagia sekali dan ini bikin nagih ya 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 2 out-out x x alhamdulillah oh ya saya lanjut ya manfaat-manfaat memanah yang saya tahu kemudian ada lagi memanah ini bisa mendukung program diet teman-teman kenapa? mungkin ya sebagian besar mengira dengan olahraga panahan ini kalori yang terbakar itu sedikit namun faktanya teman-teman jika anda menghabiskan waktu 30 menit untuk memanah, tubuh bisa membakar sekitar 140 kalori wow banyak loh itu alhamdulillah pesertanya semakin menambah dan nambah dari awal dan sampai akhir ini nambah terus oh ya mam saya sempat agak luka-luka tapi ya it's okay lah semoga ini jadi saksi kelak di akhirat bahwa saya terluka karena ingin menjalankan sunnah rasul amin ya Allah oh ya satu lagi ya dengan memanah ini ini bisa melatih kesabaran bener sih sabar kalau belum masuk malah nyasar kemana-mana belum boro-boro masuk di lingkaran masuk di papannya aja enggak it's okay bener-bener harus sabar aja terus latihan ya pokoknya go 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 semangat kok juga olahraga panan ini cocok kok untuk segala usia karena sifatnya tuh inklusif yang dimiliki oleh olahraga ini menjadikannya sebagai salah satu olahraga yang paling mudah diakses ada pun yang saya baca-baca nih ya mengenai teknik dasar memanah yaitu pertama-tama pastikan posisi berdiri kita itu sudah nyaman kemudian tangan kiri pegang handle busur lalu tangan kanan pegang string pakai tiga jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis setelah dirasa nyaman bisa letakkan ketiga jari yang menarik tali busur di bagian samping rahang kanan dengan menegak luruskan busur dan anak panah kemudian gidik dan rilis atau lepaskan anak panah Anda besar harapan kami agar pekan depan terus bertambah dan bertambah-bertambah pesertanya saya akan sertakan link japri untuk nomor whatsapp pelaksananya jadi teman-teman bisa ngejapri nanti pelaksananya ya oke teman-teman mungkin sekian dulu video saya semoga saja video saya konten saya bermanfaat semuanya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya see you in my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye